Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, welcome back to my channel Semoga sahabat youtube, sahabat otomotif, sahabat kembar dibalikan kesehatan selalu Kesehatan jasmani dan rohani, selamatan dunia dan akhirat Dan dilancarkan selalu rizkinya, amin Di video kali ini papi ingin berbagi pengalaman lagi ya Buat para pengguna ANPS atau Alnyo Pajero Spot Rata-rata banyak yang mengeluhkan di bagian setir itu kurang nyaman ya Pada saat kecepatan tinggi walaupun kecepatan rendah Oke disini papi mau jelaskan penyakit yang sebenarnya ya teman-teman Ketika kita berjalan ngebut Kita rem, ini setirnya terasa goyang ya Terasa getar Tapi di bagian pedal rem itu tidak terasa jader atau getar Nah di ANPS ini Sudah banyak sekali konsumen yang mengeluh Sudah di sporing Sudah diganti ban yang baru Kemudian cek-cek bagian yang lainnya Kaki-kaki dan lain-lain Nah disini cuma satu penyakitnya ANPS ya Alnyo Pajero Spot Itu di bagian rotor disknya Karena mungkin ini remnya sudah menggunakan ABS ya Terutamanya Nah disini kita periksa mulai dari keolingan rotor disk ya teman-teman ya Ternyata rotor disknya sudah oleng Kemudian kita harus melakukan langkah terakhir Yaitu pembobotan pada rotor disknya Jadi seperti itu teman-teman ya Disini keluhannya memang jarang ditemui Keluannya jarang ditemui Karena pendapat orang itu beda-beda ya Pendapat bengkel itu beda-beda Tapi sekarang sudah ketemu penyakitnya Di bagian rotor disk teman-teman ya Jadi langkah selanjutnya Kita harus melakukan pembobotan pada rotor disk Nah setelah diperiksa itu terjadi keolengan Jadi intinya kita bisa lakukan itu Pembobotan di bagian belakang maupun depan Tapi yang intinya nomor satu kita lakukan dulu Di pembobotan rotor disk di bagian depan ya teman-teman ya Ini Pajero All New Spot Coba kita langsung melakukan saja Bagaimana cara memperbaikinya Pajero Spot All New ya ANPS Itu terjadi semi pada kecepatan tinggi Pada saat di rem Oke Oke sahabat disini kita lakukan perbaikan pada piringan cakram Atau yang suka disebut dengan rotor disk ya Jadi langkah berikutnya Sebelum dilakukan pembobotan Kita lakukan pengukuran dulu pada rotor disknya Selamat menikmati menggunakan dial indikator ya sahabat oke disini sudah dilakukan pengukuran ternyata kolingannya ya lumayan parah juga jadi disini kita lakukan pembubutan pada rotor disk kiri dan kanan ya nah pembubutan ini sahabat ini bertujuan untuk meratakan kembali piringan cakram atau rotor disk ya jadi pada saat di rem itu tidak terjadi istilahnya jader lagi ya jadernya disini yang dimaksud itu getaran pada setir ya pada saat kecepatan tinggi kita rem itu terasa getar di bagian setir walaupun kecepatan rendah itu sama saja temen-temen ya jadi disini steering sistemnya agak kurang nyaman jadi salah solusi satu-satunya ini kita harus lakukan pembubutan pada rotor disk Oke sahabat simak terus videonya jangan lupa di subscribe ya yang baru hadir atau kita baru gabung sama bukti kembar channel semoga apa yang papi bagikan ini bermanfaat buat temen-temen Oke kita lanjut pembubutan nah disini pembubutan kita mulai dari bagian luar piringan cakramnya ya jadi kita habiskan dulu kita ratakan dulu bagian luar kemudian itu kita bubut di bagian dalam nah ini ini hasil pembubutannya jadi nanti kita tunggu hasilnya ya temen-temen ya kita habiskan dulu bagian luarnya sampai rata sampai habis putih semua kemudian kita lanjut ke bagian dalam seperti itu ya temen-temen ya jadi buat temen-temen semua yang mau bubut ini usahakan di dealer masing-masing ya dealer terdekat jangan dibubut dipengkel bubut karena tidak akan selesai permasalahannya itu pembubutannya menggunakan alat bubut itu tidak bisa ya temen-temen ya itu bisa jadi jadar lagi nah disini sudah apa sudah mulai halus ya jadi bagian kiri dan kanannya itu harus rata seperti ini ya temen-temen ya jadi ini 100% sembuh temen-temen penyakit pada saat kecepatan tinggi kecepatan rendah di rem itu setirnya agak goyang atau tidak nyaman semoga bermanfaat ya sahabat ilmu-ilmu yang papi kembar bagikan sampai ketemu lagi di video-video papi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh